I know you told your friend your heart okay Pernahkah sahabat berpikir Saya ingin mempunyai mobil Saya ingin mempunyai rumah Dan lain-lain Nah Pernahkah apa yang sahabat pikirkan itu Menjadi kenyataan Ya Menjadi kenyataan Itulah dasarnya kekuatan pikiran Baik sahabatku Pada season kali ini Di dalam pingkiran tindakan hasil Episode kedua Saya akan membahas Dasarnya kekuatan pikiran Cayo Capcus Hai 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 Sahabat milenial Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi di channel Erman Storos Milenial The spirit Motivation Bisnis Dan Inspirasi Wow Cakep ya Nah Saya doakan sahabat semuanya Dalam keadaan sehat Dalam keadaan bahagia Dan tentunya Penuh dengan keberkahan Wow Baik sahabatku Dalam season Pikiran tindakan hasil Episode kedua kali ini Kita akan membahas Dasarnya Kekuatan Pikiran Wah Kalau kita lihat dari judulnya Sahabatku ya Dasar The power of things Kekuatan Pikiran Sahabat tahu enggak Apa yang kita lakukan Di dalam Aktifitas sehari-hari Itu Dikendalikan oleh Yang namanya Pikiran Contoh Jika sahabat Misalnya Dalam keadaan Kurang enak badan Gitu ya Di pagi hari Oke Anggaplah Agak Pelu-pelu dikit Gitu Nah Di saat Pikiran sahabat Ya Mengatakan Ah Masih pelu aja kok Saya harus Berangkat kerja Nah Lihat sahabat Apapun Aktifitas kita itu Dikendalikan oleh Pikiran Pikiran ini Ada yang positif Dan ada yang negatif Kalau yang positif Itulah Yang membantu kita Untuk mencapai Tujuan Dan impian Yang kita inginkan Contoh kayak tadi Misalnya kita Sakit pelu gitu Nah Jika pikiran kita Mengatakan Ah Enggak ada itu pelu Saya harus Berangkat kerja Jadi sahabat Bangun dari tempat Tidur Langsung Mandi Langsung Bersiap Langsung Berangkat kerja Artinya Pikiran yang Mengendalikan semua Apa yang ada Di tubuh Sahabat semuanya Nah Otomatis Karena sahabat Punya kemauan Dan mengendalikan Pikiran Pelu tadi itu Bisa hilang Kalau gak percaya Silahkan sahabat Buktikan Tetapi Sebaliknya Ya Kalau pikiran Sahabat mengatakan Aduh saya pelu Agak malas Hari ini Gak mau ah Masuk kerja Ijin aja Gitu Nah Pikiran sahabat Mengatakan itu Ya Ya Mengontrol itu Maka Sahabat Jadi malas Masuk kerja Dan akhirnya Penyakit pelu Tadi Bukannya makin Sehat Malah makin Menjadi Jadi Nah Itulah Dasatnya Pikiran Sahabat Makanya Pikiran Tindakan Hasil Tindakan Kita itu Sahabat Itu dipengaruhi Oleh Pikiran Kalau sahabat Tonton di video Video saya Sebelumnya Bagaimana Kendalikan Pikiranmu Jadi Apapun Yang kita Kerjakan Sahabat Dalam Aktifitas Sehari-hari Itu Didasarkan Dari Pikiran Wow Sampai Sini Jelas Sahabat Ya Nah Kalau jelas Alhamdulillah Sahabatku Jangan lupa Untuk Memberikan Subscribe Comment Atau Like Di video Dalam channel Enman Stohus Millennial Nah Jadi Sahabatku Pikiran ini Sangat Menentukan Gitu Jika Anda Atau Sahabat Ya Ingin Mempunyai Impian Ingin Mempunyai Harapan Ingin Mempunyai Cita-cita Bangunlah Pikiran Sahabat Kendalikan Pikiran Kalau Sahabat Ingin Naik Jabatan Tahun Ini Maka Kendalikan Pikiran Katakan Saya Mau Naik Jabatan Tahun Ini Otomatis Sahabatku Tindakannya Akan Mengikuti Pikiran Kalau Sahabat Bilang Tahun Ini Saya Harus Memiliki Rumah Maka Tindakan Saya Itu Akan Mengikuti Di Pikiran Sahabat Itu Kalau Tidak Percaya Buktikan Sendiri Sahabat Jadi Semua Impian Dan Harapan Yang Kita Cita-citakan Itu Dipengaruhi Oleh Pikiran Nah Untuk Itu Sahabat Bentuklah Pikiran Itu Yang Positif Pikiran Yang Membangun Pikiran Yang Bahagia Pikiran Yang Mengandung Nilai Nilai Impian Yang Sahabat Ingin Kita Citakan Kenapa Karena Kalau Pikiran Kita Negatif Atau Pikiran Kita Mengatakan Tidak Mampu Maka Tindakan Juga Akan Mengikuti Itu Wow Jadi Itu Sahabatku Ya Nah Bagaimana Dasatnya Kekuatan Pikiran Itu Untuk Itu Kita Yang Mengendalikan Pikiran Bukan Pikiran Yang Mengendalikan Kita Ya Jadi Kalau Anda Atau Sahabat Bisa Mengendalikan Pikiran Maka Apapun Yang Sahabat Inginkan Atau Cita-citakan Insyaallah Akan Bisa Tercapai Oke Sahabatku Saya Pikir Ini Aja Yang Kita Bahas Singkat Memang Tapi Kalau Sahabat Hayati Kata Demi Kata Baik Demi Baik Itu Mempunyai Banyak Makna Yang Bisa Membantu Sahabat Sampai Ketemu Pada Video-video Motivasi Berikutnya Di Pikiran Tindakan Hasil Episode Ketiga Mari Menabur Kebaikan Untuk Semua Orang Salam Sukses Salam Dasar Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu Sayo Sampai 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 Terima kasih.